Kejar-kejaran antara Satpol PP dan penyandang masalah kesejahteraan sosial terjadi saat Razia digelar di Duran Sawit, Jakarta Timur pada Senin petang. Razia ini berhasil menjaring sejumlah orang yang kemudian dibawa ke Panti Sosial Cipayung, Jakarta Timur. Sejumlah juru parkir liar atau yang biasa disebut Pak Ogah ini lari tunggang-langgang saat mengetahui Satpol PP Penkot, Jakarta Timur datang. Petugas Satpol PP yang turun dari kendaraan mengejar. Bahkan ada Pak Ogah yang kabur ke jalan tol Cikampek untuk menghindari Razia. Razia PMKS yang digelar tim gabungan Satpol PP TNI dan polisi ini juga menyasar pengamen, pedagang asongan, dan gelandangan di kawasan Jakarta Timur. Penjangkauan PMKS, habis lebaran, pas ke lebaran kita adakan penjangkauan PMKS. Razia berhasil menjaring tujuh PMKS. Selanjutnya PMKS yang terjaring dibawa ke Panti Sosial Cipayung setelah melalui tes antigen. Tribu melaporkan dari Jakarta.